Rumah bersejarah yang dibangun tahun 1842 dengan gaya neo-gothic ini adalah tempat presiden Amerika era perang sodara, Abraham Lincoln, melewatkan libur musim panas. Di salah satu ruangan di pondok ini, Lincoln menandatangani proklamasi pembebasan para budak. Melestarikan nilai sejarahnya yang tinggi sangatlah penting, karena itu sebuah tim dari Itaca College di New York selama dua minggu melakukan pemindaian dengan kamera laser terhadap semua aspek bangunan ini. Mulai dari dinding, pintu, hingga ke atap dan cerobong asap. Menurut pimpinan proyek, teknologi telah menggantikan peran manusia. Di manapun kamera ditempatkan, lokasi titik-titik yang dipindai berada di koordinat yang sama dalam rekaman kamera. Titik-titik tersebut dikalkulasi komputer dan dijadikan landasan gambar tiga dimensi yang terdiri atas jutaan titik, yang masing-masing saling terpisah sekitar 5 mm. Gambar tiga dimensi ini bisa dilihat dari berbagai arah, di luar ataupun di dalam rumah. Peneliti pun bisa melihat versi virtual rumah ini seperti melihat aslinya. Penggunaan kamera laser ini masih dalam tahap awal. Selain lebih efisien, teknologi pemindaian laser juga dianggap mengurangi kesalahan pengumpulan data bila dilakukan manusia. Hasil pemindaian tiga dimensi ini memberikan gambaran mengenai kondisi bangunan saat ini dan akan menjadi panduan bagi upaya perbaikan ataupun restorasi di masa depan. Dari Washington, saya Helby Yohannes dan tim VOA.